Langkah inovatif dilakukan oleh PMI Kabupaten Kudus Mereka membuat cairan disinfektan sendiri Bahan yang digunakan juga mudah ditemui di toko yakni Baiklin atau cairan pemutih pakaian dan air bersih Kedua bahan itu dicampur dengan komposisi 1 liter Baiklin dan 50 liter air Cairan itu dibuat sebagai pengganti disinfektan buatan pabrik atau alkohol karena harganya melambung tinggi akhir-akhir ini Kalau staf disinfektan gimana? Gimana Pak? Staf disinfektan gimana? Kita pengadaan sendiri Gimana? Sedikit sendiri ya no Iya, jadi meracek disinfektan itu dari Baiklin dicampur dengan air Ya Sudah reken membunuh virusnya? Insya Allah Jadi itu salah satu cara untuk mengganti langkahnya alkohol ya Kalau tidak salah alkohol kan sekarang naiknya langsung legit Nah kita tentu dengan Baiklin dengan dicampur air bersih Cairan itu pun disemprotkan relawan PMI di sejumlah titik untuk membunuh bakteri Mulai dari kantor PMI, gedung pusat belajar guru atau PBG Kudus hingga sekolah-sekolah Setelah ini kami menuju ke SMA 1, lanjut ke pusat belajar guru Ini untuk jadwal hari ini tiga lokasi Untuk besok mungkin? Besok kita mulai ke Masjid Agung Lanjut ke ini Paut Kelita Harapan Yang di ini jalan Haragil itu sama dia belakang Lipobank dulu itu lho Pak Terus kemungkinan kita lanjut ke ini SD Muhammadiyah 1 Ini lolin sampai kapan? Untuk sementara kita jadwalkan mungkin semingguan Mas Kita melihat istilahnya perkembangannya Mudah-mudahan dengan upaya ini Minimal kita sudah mengupayakan untuk tidak meluasnya virus Baca berita selengkapnya di Koran Jawa Post Radar Kudus Dari Kudus, Gali Erlambang melaporkan Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya Untuk mendapatkan video terbaru dari Radar Kudus TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!